Universitas 11 Maret merupakan salah satu dari 12 perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia yang menjadi pilihan prioritas bagi para calon mahasiswa baru dengan visinya yaitu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai lukur budaya nasional. Program Studi Magister Pendidikan Matematika ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan universitas. Visi Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unitas 11 Maret adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan matematika yang unggul dan berreputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai lukur budaya nasional. Ada pun untuk mewujudkan visi tersebut, maka Magister Pendidikan Matematika FKIP Unitas 11 Maret mempunyai misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan bimbingan yang efektif dan efisien dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pendidikan matematika dalam upaya memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan pendidikan matematika. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan, kemitraan, dan pengatian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan matematika yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi waktu saya di Kalimantan, saya kuliah di Kalimantan, kebanyakan dosen saya itu lulusan dari Magister Pendidikan Matematika di UNS ini. Jadi sini dari segi biaya juga terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Dan juga banyak buku referensi ketika saya S1 itu karangan atau penerbitnya dari UNS. Seperti buku metode pendidikan saya waktu S1 itu juga hasil atau produksi dari UNS. Dan juga salah satu aspek penting yang membuat saya yakin untuk memilih lanjut kuliah di UNS itu karena kampusnya yang nyaman ya, hijau, green campus, udaranya juga segar, dan juga of course hidup biaya di Solo itu sangat murah dan kuotanya sangat nyaman. Pembelajaran banyak dilaksanakan secara blended learning, yaitu mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Dengan tenaga pendidik sebanyak 15 dosen yang bergelar doktor dari berbagai disiplin ilmu, dan dua di antaranya bergelar guru besar, menjadikan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berkualitas. Selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online. Dengan kombain antara sinkronus dan asinkronus, kemudian mahasiswa menjadi lebih aktif karena sering dilakukan diskusi, serta dosen-dosennya sangat ramah dan selalu bersedia memberikan bantuan. Hal ini meningkatkan semangat kami mahasiswa untuk belajar. Program Sudi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas 11 Maret mempunyai tujuan untuk menghasilkan 1. Lulusan yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan pendidikan matematika 2. Penelitian yang inovatif dalam bidang pendidikan matematika 3. Karya-karya pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika 4. Kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan non-pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas 11 Maret berperan aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan publikasi ilmiah, serta penulisan buku-buku untuk kerujukan di perguruan tinggi. Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas 11 Maret didukung dengan kepimpinan yang mengutamakan nilai kejujuran dan kerja keras yang ditunjukkan dengan sikap-sikap antara lain dengan berkata, bertindak, dan bersikap dengan benar dan terbuka bagi seluruh unsur sivitas akademika. Berdiri sejak tahun 2001, Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas 11 Maret telah meluluskan lebih dari seribu mahasiswa yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak hal yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan di S2 Pendidikan Matematika UNS. Salah satunya memperoleh informasi dan wawasan mengenai perkembangan pendidikan matematika. Di samping dapat memperdalam keilmuan saya mengenai kependidikan dan kematematika. Selama saya kuliah di S2 Pendidikan Matematika UNS pada tahun 2006-2008, saya merasa bahwa kuliah di S2 Pendidikan Matematika UNS ini adalah kalau saya menyebutnya adalah kuliah beneran. Selain diberikan ilmu dan materi pendidikan matematika, kita juga diberikan penguatan pendidikan karakter bagi mahasiswanya. Karena di S2 Pendidikan Matematika UNS ini juga ditekankan adanya kedisiplinan bagi para mahasiswanya. Keterkaitan dengan berbagai ilmu yang telah disampaikan sesuai dengan perkembangan pembelajaran yang terjadi pada saat itu. Dan pembelajaran yang disampaikan sangat sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Pelayanan yang disampaikan pada mahasiswa pasca sarjana, terutama di pendidikan matematika, sangat baik sekali. Pembimbing, baik pembimbing satu dan pembimbing dua, sangat memberi motivasi yang baik sehingga saya bisa selesai tepat waktu. Terus dikembangkan dan terus melayani mahasiswa yang sebaik mungkin dan terus maju selamanya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen, maka salah satu program studi, yaitu program studi pendidikan matematika. Maka dosen-dosen yang ada program studi tersebut, sebanyak sembilan dosen tetap, alhamdulillah ada enam dosen yang merupakan alumni dari pasca sarjana S2 UNS Surakarta. Kami dari lembaga mengucapkan banyak terima kasih pada UNS yang telah membekali dosen-dosen kami dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dosennya untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar menjadi lulusan yang terbaik.